Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan audiens yang ada. Pada kesempatan ini kami akan mempersentaskan lakuran-lakuran kami mengenai stasiun LRT di Bandara Ahmadiyani, Semarang. Ada pun anggota kelompok kami sebagai berikut. Beberapa bab dan subam yang akan kami bahas di dalam peransangan ini. Masuk ke dalam bab pertama mengenai pendahuluhan. Ada pun latar belakang yang ada. Perlu diketahui bertumbuhnya kota. Ditandai dengan berbagai tanda. Ada pun kota Semarang memiliki tempat datang yang cukup tinggi. Dibutuhkan strategi mobilitas yang cukup baik. Terobosan moda LRT dinilai mampu mengatasi masalah mobilitas yang ada. Ada pun dalam rancang LRT yang perlu diperhatikan yaitu permasalahan servis dan fasilitas. Berangkat dari beberapa poin di atas, perlu diketahui dengan sistematika yang tepat, rancangan LRT akan jauh lebih baik. Pernyataan masalah. Ada pun beberapa pernyataan yang terbaik kami susun. Yang pertama mengenai struktur bangunan yang sesuai dengan daya dukung tanah yang cukup lemah. Dan yang kedua mengenai citra atau raut bangunan yang sesuai dengan prinsip lokalitas LRT Semarang. Kemudian tujuan perancangan proyek. Ada pun tujuan dan manfaat. Sebagai berikut, yang mana manfaat merujuk pada kalangan umum. Dan kalangan teori, yang mana merujuk pada referensi yang akan digunakan untuk alayak besar. Bab dua mengenai gambaran umum. Ada pun gambaran umum fungsi bangunan. Yang pertama, terminologi proyek perlu diketahui bahwa stasiun LRT yaitu wadah terangkat dan perginya penumpang muda LRT. Gambaran umum fungsi bangunan sebagai berikut. Mengatasi permasalahan mobilitas yang ada. Kemudian yang perlu dicermati yaitu pelaku kegiatan yang ada di dalam bangunan. Kemudian proses dan kebutuhan pengguna dalam proses pelayanan. Tata ruang. Dan yang terakhir mengenai tema bentang lebar dan tema yang kami angkat secara spesifik yaitu modern ekologis. Dan yang terakhir yaitu utilitas terkait. Gambaran umum tata ruang Semarang bisa dilihat seperti berikut dengan spesifikasi tertentu. Kemudian gambaran umum tapak perlu diketahui bahwa tapak sendiri berada di kawasan bandara. Yang mana cukup spesifik. Kemudian tunjuan kondisi alami perlu diketahui intensitas haria dan thermal itu cukup tinggi. Dan karakterisi tapak cukup unik dibandingkan dengan tapak yang lain. Kemudian yang terakhir tunjuan kondisi buatan. Ada pun unsur buatan yang ada di dalam kawasan bandara sebagai berikut. Kemudian memasuki bab tiga tentang analisis dan pemprograman. Yang pertama ada analisa dan program fungsi ruang yang dibagi menjadi kapasitas pengguna, kegiatan, ruang dalam, dan juga struktur ruang. Menurut struktur ruang dibagi menjadi pengelompokan, zonasi, dan juga organisasi ruang. Kemudian berikut adalah gambar diagram untuk zonasi ruang dan juga diagram organisasi ruang. Kemudian untuk analisa dan program tapak dibagi menjadi jenis ruang luar, kebutuhan, dimensi, sifat, dan skala ruang, zonasi ruang luar, dan juga luas setelan efektif. Kemudian untuk analisa lingkungan buatan ada lingkungan bangunan sekitar, transportasi, utilitas kota, vegetasi, dan juga pertanian. Kemudian berikut adalah gambar bangunan sekitar pada radius 200 meter dan juga 1.500 meter. Selanjutnya ada gambar peta keadaan sekitar tapak. Selanjutnya ada analisa otoritas kota, ada gambar diagram jaringan listrik, dan juga jaringan telepon dan CCTV. Selanjutnya ada gambar jaringan air bersih, pengolahan air kator, dan juga pemadam kebakaran. Untuk analisa klimatik, yang pertama ada intensitas cahaya dan juga radiasi matahari. Yang kedua ada temperatur udara. Yang ketiga ada kecepatan udara dan juga curang hujan. Dan untuk analisa landscape dibagi menjadi jenis tanah, gempa, dan pergerakan dan amblesan tanah. Lalu kita masuk ke bab empat, perurusan masalah. Perurusan masalah dibagi menjadi fungsi bangunan dengan pengguna, yang dikelompokkan menjadi pengguna dengan kendaraan pribadi dan tanpa kendaraan. Keduanya dilengkapi dengan naungan supaya terhindar dari panas dan hujan. Kedua adalah dengan tapak, jenis tanah rawa, dan pelestarian ekosistem bakau. Bagaimana kita mempertahankan eksistensi semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah dengan lingkungan di luar tapak. Pencampaian dari jalan masuk cukup jauh. BYU itu kurang menarik dan bandara Ahmad Yani ini menjadi saingan dalam desain. Keempat adalah dengan topik atau tema yang diangkat. Kami mengusung tema arsitektur ekologis. Menekankan pada zero waste efisiensi daur ulang air dengan penyulingan air asin. Bagaimana kita mempertahankan vegetasi yang sudah ada. Vegetasi yang sudah ada adalah sebagai berikut. Identifikasi masalah. Bering kapasiti tanah, korelasi dengan bangunan sekitar, bagaimana menerapkan konsep ekologi, sistem pernaungan, bagaimana mendalikan kualitas kenyamanan visual, perencanaan kinerja spasial, terkait tata ruang. Dari identifikasi masalah, kita masuk ke pernyataan. Lahan dan kebutuhan ruang itu mencukupi. Tanah dan daya dukung kuat. Reklamasi itu sangat diperlukan. Nisan eksterior berorientasi dengan bandara Ahmad Diani. Tidak ada cukup vegetasi, kawasan daerah laut, maka hawa terasa lebih kering. Beber lima, membahas tentang landasan teori. Landasan teori ini membahas tiga masalah utama. Yang pertama, keadaan tanah untuk bangunan tetap pokok. Dua, konsep ekologi keperancangan. Tiga, kebutuhan ruang dengan sistem linear. Yang pertama, tanah rawa termasuk tanah aluvial yang mengandung kadar air cukup tinggi, sehingga menyebabkan keambelisan tanah. Untuk itu, memerlukan teknik geoteksil untuk menguatkan tanah. Yang kedua, konsep ekologi yang berkursi dengan teori sustainable, yang mengandung teori green building dengan berstandar GBCI. Dan yang ketiga, sistem linear pada bangunan dengan prinsip pola tata ruang, zona ruang, dan efisiensi penggunaan lahan. Selain itu, landasan teori warna juga digunakan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Kemudian pada beberapa perangkalan perancangan. Yang akan dibahas menjadi tujuan dan faktor perancangan. Dari segi arsitektur, diperlukan penduduk yang dinamis sesuai dengan sutu benang lebar. Dari segi bangunan, diperlukan untuk meningkatkan lingkungan sekitar dan melestarikannya. Sedangkan dalam faktor perancangan juga boleh diperhatikan dari segi arsitektural, seperti fasilitas, disabilitas, seperti toilet, lamp, dan pedestrian, yang sesuai standar untuk kenyamanan pengguna. Kemudian, sains sistem dalam bangunan yang digunakan untuk memberikan tanda, petunjuk, informasi, dan narangan. Kemudian ada alasan perancangan. Petar ruang tapak dihalasan 30 meter persegi dengan ukuran 75 ke 40 meter. Petar ruang bangunan dengan KTP 60 persen hingga maksimal 15 meter. Bentuk dan wajah yang diperlukan bentuk yang dinamis dengan struktur benang lebar yang tepat dan selaras di lingkungannya. Kemudian selanjutnya terdapat struktur bangunan. Dari upper structure, terdapat bidang lipat yang berubahkan petaku yang berkaitan. Shell, form system structure yang aerodinamik, estetik, dan deep space frame, struktur batang tarik tekan yang efisien, ringan, dan fleksibel, dan juga estetik. Dan kabel, struktur yang ringan dengan efisiensi ruang yang sangat besar. Sedangkan dari sub structure, menggunakan system grid, dengan kolom-kolom struktur bangunan dan kolom kereta sosoran bahu. Dari sub structure, dengan menggunakan fundasi, melihat fakta lingkungan tersebut. Setelah dilakukan analisis, ditemukan fundasi sheet dan file yang lebih sesuai. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah beton, kaca, bejaringan, dan material lain seperti ACP, GRC, FRP, wood panels, dan baton alami. Lalu masuk ke landasan perancangan utilitas dan sistem. Masuk ke sistem jaringan air yang terbagi menjadi air bersih dan air kotor. Air bersih masuk ke ground tank, lalu ke distribusi air kotor terdiri dari air hujan, pantry, dan black water. Sistem jaringan listrik berasal dari PLN yang disalurkan melalui meteran dan generator dan baterai yang disimpan. Sistem penggawaan terdiri dari AC sentral dan bukaan alami yang disalurkan seluruh ruangan. Jaringan telepon dan keamanan dari telkom dan sama disalurkan seluruh ruangan juga. Sistem pengadam kebakaran terdiri dari dua, aktif dan pasif. Aktif untuk jalur evakuasi dan pasif yang terdiri dari elektor yang memicu sprinkle dan hydrant. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.